Kekuatan cinta Ling-Ling buat Eliezer ngaku, umbar janji, kalau kamu jujur, saya gak bakal ninggalin masa depan Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu di kepolisian harusnya masih panjang, jikalau kini dirinya tidak berhadapan dengan para penegak hukum. Terima kasih sudah menonton, like, follow dan subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat membuat konten yang lebih bermanfaat. Diketahui Barada E menjadi salah satu terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J dan tengah dikonfrontir kesaksiannya dengan para terdakwa lain. Tentu saja diperlukan dukungan moral agar Barada E bisa mengikuti seluruh jalannya persidangan. Salah satunya datang dari tunangan Barada E Ling-Ling adalah nama wanita yang telah memenangkan hati Barada E untuk pertama kali Ling-Ling muncul di hadapan awak media dan mengungkap upayanya menguatkan mental sang kekasih sehingga berkenan menceritakan yang sebenarnya. Kalau kamu jujur, saya nggak bakal ninggalin. Biar kasih semangatlah, saya bilang. Mau apapun kamu, kalau kamu jujur kita nggak bakal ninggalin, ucap Ling-Ling. Terus saya bilang, kasihan orang tua udah nangis semalam. Terus dia bilang, iya saya akan jujur. Terus saya tanya, siapa yang nembak? Dia jawab, saya yang nembak, tapi diperintah bapak sambungnya. Ditambah dengan banyaknya dukungan dari keluarga dan kerabat, Barada E akhirnya berkenan mengungkap cerita sebenarnya. Namun ada harga besar yang harus dibayar untuk semua kasus yang menimpa mereka. Bahkan Barada E sampai menelepon meminta maaf lantaran pernikahan mereka kemungkinan besar batal terlaksana akibat kasus ini. Pas saya bangun pagi, saya lihat bikin pesan bahwa Barada E minta maaf udah nggak jujur. Terus dia bilang, kasihan mama papa kalau dia dipecat. Terus kasihan kita batal nikah, kata Ling-Ling mengulangi pesan yang dikirimkan sang kekasih. Iya, sudah ada rencana menikah. Terus setelah itu dia bilang maaf nggak jujur, saya sudah mengaku kalau bukan saya yang nembak. Lanjutnya, sementara dikutip dari potongan video di akun TikTok at Ladidiana2794, terungkap bahwa Barada E dan Ling-Ling berencana untuk melangsungkan pernikahan tahun 2023 mendatang. Namun sambil tersenyum pilu, wanita cantik itu mengaku tidak ingin memikirkan hal tersebut dan fokus mendukung sang kekasih menyelesaikan masalah hukum yang membelitnya. Kita fokus ke kasus saja dulu, biar fokusnya Richard nggak kebagi-bagikan. Untuk rencana-rencana yang tertunda tidak apa-apalah, pasti ada rencana Tuhan yang lebih indahlah daripada rencana yang tertunda ini, tutur Ling-Ling. Anda akan menunggu Richard kalau misal Richard harus menjalani masa hukuman, ditahan misalnya. Iya nggak apa-apa, iya sudah berjanji kepada Richard, pungkasnya. Penembakan keji yang terjadi di rumah dinas Verdi Sambo di Duren III ini juga sebelumnya berujung membatalkan rencana pernikahan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan kekasihnya. Pera Siman Juntat